Terakhir, sebelum kita menyudahi seri back-end as a service dengan Core dan React ini, kita lakukan deployment sehingga dapat dilihat oleh public. Kita akan melakukan deployment ke Vercel dengan menggunakan alat bantunya Git dan GitHub, jadi kita push dulu ke sebuah repository, disini kita bisa menggunakan GitHub dan kemudian kita create new repository di kanan atas atau github.com.new, dan kemudian kita tuliskan repository-nya, misalkan seperti ini, kita set public dan kemudian tidak perlu add readme, tidak perlu add gitignore, dan tidak perlu license, kita create repository-nya. Jika teman-teman belum melakukan git init sama sekali dari awal, teman-teman bisa ikuti langkah pertama, yang bagian pertama ini, dan berhubung saya sudah melakukannya di belakang layar, tidak direkam, saya akan melakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan existing repository yang sudah ada di lokal. Jadi kita tambahkan git remote add origin, di copy saja, dan kemudian git branch min-m main, kita set repository utamanya adalah main, bukan master, dan kemudian kita git push origin main. Masukkan credential, dan filenya sudah berhasil kita push, repository-nya. Di sini kalau kita refresh, maka datanya sudah terlihat, dan sekarang kita akan koneksikan github repository ini dengan Vercel, sehingga akan di deploy. Jadi kita menuju ke versal.com, di sini teman-teman bisa login atau sign up saja dengan menggunakan github. Dan setelah berhasil login, maka kita bikin project baru, new project, di sebelah kanan. Lalu kita bisa cari, namanya adalah biskin. Dan jika teman-teman tidak menemukan repository-nya, kita bisa adjust github app permission terlebih dahulu, karena saya tidak memberikan permission sepenuhnya, jadi hanya per git repo. Jadi di sini, repo-nya yang saya select adalah biskin video tutorial, dan di save. Kemudian sekarang video tutorial yang sudah ada, betul, ini yang 2 menit yang lalu, kita import. Dan kita select untuk personal account. Planwork-nya adalah create recap, benar sekali. Kemudian build output-nya harusnya dibiarkan default, dan kita deploy. Dan sebagai informasi tambahan, untuk pertama kali proses deploy, itu akan memakan waktu yang cenderung lebih lama. Kalau nanti terdapat perubahan dan kita post kodenya, itu akan jauh lebih cepat daripada pertama kali di launch untuk deployment-nya. Kita tunggu sedinak. Dan congratulations, your project has been successfully deployed. Kita bisa klik visit di sini. Dan datanya juga sudah tetap sama, karena kita menggunakan project yang sama. Kita akan coba login dengan credential yang sudah pernah kita gunakan. Dan sudah berhasil, kita akan coba melakukan upload. Fitur upload image. Keren kalau ada fitur ini loh. Kita upload. Dan di save. Fitur upload image. Image-nya sudah ada. Wah, gede sekali. Kita klik selesai. Dan kita kembali. Fitur upload image-nya sudah done. Artinya semua fungsionalitasnya normal. Tidak ada masalah. Kita juga bisa log out. Dan kita bisa login kembali. Oke. Dan kita lanjutkan. Oke. Terima kasih.